Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 membuat perasaan badannya sendiri ketika melihat di malam-malam dan anak-anak tidur, masih ingat dengan harmonisan, harmonisan ini seperti apa? Sekarang gini Mas, ya kalau dibilang harmonis ini udah nggak bisa ya, karena kayaknya udah mulai kaku gitu loh, udah kaku lah, kita sempat. Hari minggu kemarin kita pergi bareng, tapi sudah kayaknya udah kaku aja, udah nggak bisa puan lagi, udah nggak bisa ceria lagi. Jadi lebih baik mungkin kedepannya kalau kita pergi dengan anak-anak, ya kita akan atur waktu masing-masing. Jadi waktu ini bersama papanya, saya akan kasih waktunya sama saya, ya pasti anak-anak setiap hari memang seperti saya. Mungkin bisa aja, tapi mungkin nggak sesering seperti biasanya, biasanya kan kita hari minggu bareng gitu ya. Ya tentulah gitu loh, apalagi nanti bulan April, anak saya yang kecil mau ulang tahun ya, semoga bisa lebih dengan seperti ini, Ini yang bersangkutan bisa lebih enak ya hubungannya sama saya, lebih lengkowo. Oke, oke. Ya itu dia ngobrolnya soal kesehatan, soal anak, pendidikan amat itu aja sih. Memang bongkau nggak sih, dengan kekomunikasi gitu. Enggak sih, anak-anak nggak luar bisa tahu. Mbak, mengobati lupa perasaan anak-anak ini gimana nih Mbak setelah kejadian seperti ini? Ya kita kasih apa ya? Pengertian, pengertian. Pengertian apa yang sudah diberikan Mbak? Nanti itu untuk melupakan sedikit, psikologi anak-anak. Jadi, saya selalu ngajarin anak-anak itu, mereka harus happy aja gitu loh. Jadi, apapun yang terjadi di kedua orang tuanya, pokoknya anak-anak itu happy, bernain sekolah gitu. Supaya mereka nggak apa yang nggak tahu nih gitu loh. Makanya saya nggak pernah nanya, ini anak saya nggak pernah langsung TV. Tak pun lihat infotainment gitu kan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Selamat malam, Mbak. Ada cantik banget sih. Udah putih banget sih, Mbak. Skincare-nya apa, Mbak?